Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namong Budaya dan Salam Kebajikan Halo teman-teman semua Perkenalkan saya Ajo Ayo Ayo Janis Saya Nur Apriyani Kami dari tim media pembelajaran digital Dari program studi pendidikan kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muralarman Pada kesempatan kali ini Kami akan mengajak teman-teman semua Untuk belajar mengenai ilmu kimia dan peranannya Berikut ini capaian pembelajaran Pada materi ilmu kimia dan peranannya Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut ini Apa yang pertama kali kalian pikirkan saat mendengar kata kimia? Ketika mendengar kata kimia Tak jarang hal yang muncul pertama kali dalam benang seseorang ialah Bahan kimia yang berbahaya, struktur kimia yang sulit, dan laboratorium dengan peraturan yang sangat ketat Sehingga seringkali dihindari Padahal sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari yang namanya kimia Mulai dari kita bangun hingga kita tidur kembali, kita membutuhkan unsur kimia Bahkan saat kita bernafas, kita membutuhkan unsur kimia bernama gas oksigen Tidak semua bahan kimia merupakan bahan yang harus dihindari Tetapi penggunaannya harus tepat Misalnya, pada kehidupan sehari-hari kita membutuhkan bahan kimia seperti obat Obat sangat berguna menyembuhkan suatu penyakit Namun, apabila penggunaan obat tersebut disalahgunakan Maka akan memunculkan dampak buruk bagi kesehatan Untuk dapat memahami bahan kimia dengan benar dan tepat Diperlukannya pengetahuan yang lebih baik mengenai ilmu kimia Dengan mempelajari ilmu kimia, kita dapat memahami berbagai fenomena di sekitar kita Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam Yang mempelajari struktur dan sifat zat, perubahan zat, dan energi yang menyertai perubahan tersebut Dalam kehidupan sehari-hari, ilmu kimia memiliki peran yang sangat penting pada semua bidang ilmu pengetahuan alam Berikut gambaran peran ilmu kimia dalam 5 bidang pokok kehidupan Yaitu, bidang kesehatan dan kedokteran Bidang energi dan lingkungan Bidang teknologi bahan Bidang pangan dan pertanian Serta bidang pendagakan hukum dan masalah sosial Mari kita bahas satu persatu Pada bidang kesehatan dan kedokteran, ilmu kimia banyak digunakan untuk menemukan formula vaksin Menemukan struktur kimia virus, dan menemukan mekanisme reaksi kimia dalam tubuh Contohnya, pada kasus flu burung atau avian influenza Kasus ini dapat memusnahkan kehidupan manusia jika para ilmuwan tidak mempelajari peran ilmu kimia dalam mengembangkan vaksin flu burung tersebut Ilmuwan pengembang virus tersebut membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang ilmu kimia untuk menjelaskan struktur virus secara kimiawi Selanjutnya, pada bidang energi dan lingkungan Sumber energi yang berasal dari alam seperti posil minyak bumi dan juga batu bara akan selalu dibutuhkan dan diperkirakan dapat habis dalam beberapa tahun ke depan Sehingga, para ilmuwan memanfaatkan ilmu kimia untuk menemukan sumber energi alternatif atau energi terbarukan untuk mengatasi krisis energi tersebut Contoh, dari energi terbarukan yaitu salsuria Di mana energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik Pada bidang teknologi bahan, pemahaman yang baik mengenai struktur zat dijadikan modal oleh para ilmuwan Untuk mempelajari penemuan material-material baru yang dapat mendukung perkembangan teknologi Contohnya, pada salah satu alat yang sangat dibutuhkan pada abad ini yaitu telpon genggam dan komputer menggunakan mikroprosesor yang mempunyai sifat semikonduktor dan dikembangkan melalui teknologi nano Pada bidang bahan pangan dan pertanian, dengan memanfaatkan ilmu kimia, para ahli berusaha menghasilkan pupuk sintesis Pupuk tersebut digunakan untuk menghasilkan produk pertanian yang subur dan memiliki kualitas yang unggul Dan yang terakhir, ilmu kimia dapat juga diterapkan dalam bidang hukum dan masalah sosial Penyalahgunaan narkoba masih menjadi salah satu masalah besar yang sedang dihadapi oleh negara kita Upaya untuk mencegah dan memutus rantai peredaran dan penggunaan narkoba dapat dilakukan dengan menguji seseorang yang dicurigai menggunakan alat uji khusus Alat uji tersebut didasarkan pada reaksi-reaksi kimia yang dikembangkan oleh ahli kimia Selain itu, ilmu kimia juga dapat diterapkan dalam bidang forensik untuk mengungkap tersangka kejahatan melalui sidik jari Setelah menonton dan memahami isi dari video pembelajaran ini, dapat disimpulkan bahwa tidak semua bahan kimia itu berbahaya Kimia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari kita Ilmu kimia memiliki banyak peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenal ilmu kimia Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari Semangat belajar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah! 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 Dadah!